Halo selamat datang di channel pukul 12 kali ini saya akan membawakan sebuah kisah tentang keluarga likop yang telah hidup terisolasi di Siberia selama lebih dari 40 tahun suatu hari pada musim panas di tahun 1978 seorang pilot helikopter yang saat itu membawa tim ekspedisi ahli geologi terbang di atas samparan tanah luas yang dihuni oleh binatang buas seperti beruang dan serigala pilot tersebut melihat ada sesuatu yang menurutnya seharusnya tidak ada di sana tepatnya di dekat perbatasan dengan Mongolia di sebuah lembah sempit yang dilintasi sungai tanpa nama yang alirannya menuju sungai Abakan tampak sebuah lahan terbuka kecil yang dibudidayakan di sisi gunung lahan tersebut tampaknya menunjukkan tanda-tanda kehadiran manusia sementara lokasinya lebih dari 250 km jauhnya dari daerah berpenghuni menurut pihak berwenang soviet tidak ada kehadiran manusia yang terdaptar di tempat yang begitu kejam seperti itu dikatakan lokasi tersebut digambarkan sebagai hamparan pohon pinus birch atau pohon betula dan pepohonan lainnya yang terhampar tak terbatas pada taiga Siberia areanya luas dan tidak ramah musim panasnya sangat pendek serta musim dinginnya sangat panjang dimana suhu turun hingga 50 derajat di bawah 0 para tim ahli geologi setuju dengan pilot dan memutuskan untuk mencari tahu siapa yang bersembunyi di sana diantar berantah yang hanya dihuni oleh pohon pinus dan pohon betula di sana mereka menemukan sebuah gubuk kayu yang mereka sebut sangat menyedihkan ditutupi dengan kulit kentang dan cangkang pinus bagian dalam gubuk yang penuh jamur dan kotor di luar dari apa yang bisa dibayangkan masuk ke dalamnya seperti kembali masuk ke dalam abad pertengahan seorang lelaki tua dengan pakaian tambalan yang terbuat dari kanpas kasar dengan rambut dan janggut yang tidak terawat tinggal di sana bersama keempat anaknya dua laki-laki dan dua perempuan perlahan-lahan selama kunjungan berikutnya kisah keluarga Likop akhirnya terungkap Karp Likop adalah seorang yang berasal dari sekte kristen ortodoks yang dikenal sebagai the old believer atau orang percaya lama yang ajarannya berlabuh pada ajaran yang berasal dari abad ke-17 sebuah sekte yang telah dianiaya oleh para sar ketika para penguasa tersebut memutuskan bahwa Rusia harus dimodernisasi dan memotong janggot orang kristen memang kala itu banyak dari kelompok sekte ini yang secara sukarela mengasingkan diri ke desa-desa yang jauh di Siberia untuk menghindari penganiayaan tetapi itu tidak cukup pada tahun 1936 sebuah patroli revolusioner membunuh saudara laki-laki Tuan Karp yang membuatnya mengambil keputusan ekstrim yaitu berlindung di hutan bersama istrinya Akulina putranya yang berusia 9 tahun Sepin dan putrinya yang baru berusia 2 tahun seiring waktu keluarga tersebut berkembang dengan dua anak lagi yang lahir dan hidup secara liar yaitu Dimitri yang lahir pada tahun 1940 dan Agafia yang lahir pada tahun 1943 tak satu pun dari mereka pernah melakukan kontak dengan manusia lain selama lebih dari 40 tahun sampai kedatangan para ahli geologi tadi keluarga likop hidup dalam isolasi total tidak menyadari apa yang terjadi di dunia selama 4 dekade tanpa menyadari apapun selain lingkungan Siberia yang dingin kondisi kehidupan yang keras mungkin hanya dirasakan sepenuhnya oleh Tuan Likop istrinya dan putra sulungnya yang dulunya pernah merasakan kenyamanan hidup di dunia luar tetapi anak-anaknya yang lain tidak mengetahui kemungkinan kehidupan lainnya yang ada bertahan dalam lingkungan yang tidak bersabat seperti itu tanpa berhubungan dengan dunia luar hampir sangatlah berat setelah dua panci logam yang dibawa dari peradaban benar-benar berkarat keluarga tersebut akhirnya tidak memiliki wadah untuk memasak ketika sepatu habis mereka harus membuat sepatu dengan kulit kayu betula sedangkan pakaiannya dibuat dengan rami dikerjakan dengan alat tenun yang dibawa dari kehidupan mereka sebelumnya pakaian yang kita lihat mereka kenakan dalam foto-foto dokumentasi pun adalah pakaian yang diberikan kepada mereka oleh para ahli geologi masalah terbesar mereka adalah kelaparan yang terus menerus terjadi pada tahun 1961 hujan salju menewaskan semua yang telah dibesarkan dan ditanam oleh keluarga sedemikian rupa sehingga Akulina, sang ibu memutuskan untuk membuat dirinya kelaparan untuk memberi anak-anaknya kesempatan untuk bertahan hidup meninggalkan Tuan Karp dan keempat anaknya Dimitri, anak ketiga dari keluarga Likop beberapa kali berhasil mendapatkan daging dengan memasang perangkap namun pada umumnya makanan mereka terdiri dari akar rumput, jamur, kentang, dan kulit kayu terlepas dari kondisi kehidupan yang hampir tak tertahankan Likop awalnya menolak apapun yang ditawarkan kepada mereka oleh para pengunjung kecuali garam seiring waktu mereka menerima pisau, garpu, gandum, bahkan penak, kertas, dan senter Sayangnya, bagaimanapun kerekatan dengan manusia lain tidak begitu menguntungkan bagi mereka 3 dari 4 anaknya meninggal pada tahun 1981 hanya selisih beberapa hari Natalia dan Sapin mengalami gagal ginjal yang kemungkinan disebabkan karena makanan yang mereka dapatkan dari para pendatang Dimitri yang selama bertahun-tahun berlari tanpa alas kaki di salju selama musim dingin Siberia meninggal karena pneumonia yang dicurigai kemungkinan ditularkan oleh salah satu teman modern barunya terlepas dari kemungkinan diangkut dengan helikopter ke rumah sakit Dimitri menolak untuk menghormati ajaran agamanya bahwa seorang pria hidup untuk apapun yang Tuhan berikan bisiknya sebelum dia meninggal Karp, sang ayah, dan Agapia, putri bungsunya adalah satu-satunya yang selamat dari keluarga likop namun mereka menolak untuk kembali ke peradaban pria tua itu kemudian meninggal pada tahun 1988 dan saat ini hanya tersisa Agapia yang bersih keras dengan keputusannya untuk terus tinggal sendirian di Taiga Demikian cerita kita kali ini untuk mendengarkan cerita lainnya jangan lupa klik like dan subscribe ya sampai jumpa bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati